Intro Meninjau langsung penerimaan murid baru ya atau PPDB ya di SMP1 Ini sebenarnya hari terakhir, sengaja kami hari terakhir disini Ingin melihat secara langsung berapa jumlah pendaftar, kemudian kuotanya berapa Kemudian yang harus diterima berapa Ini ada 4 jalur, jalur prestasi yang disiapkan itu 15% Kemudian afirmasi masyarakat yang kurang mampu itu 15% Kemudian perpindahan dari luar kota, kota serang ini 5% Kemudian donasi 60% dari 65% dari jumlah 288 siswa Yang diterima 288 siswa Kemudian sekarang yang pendaftar sudah 707 Sisa dari ini, ini mungkin akan dialihkan ke sekolah yang lain sesuai dengan donasi Kemudian secara sistem alhamdulillah di kota serang tidak ada informasi sistemnya ngadat atau sistemnya rabel atau lelet Alhamdulillah di kota serang berjalan dengan lancar Pak yang 700 itu mayoritas mereka jonasi yang 700 itu Yang 700 kalau saya tanya tadi ada juga yang dari Cilaku Cilaku itu kesini bukan jolasi Ada juga yang prestasi, prestasi itu dari mana saja bisa Pak Kepala ya Dari luar kota bisa Kalau jonasi mungkin masyarakat juga akan menghitung Tadi ada yang dari Cilaku masuk juga jonasi Tapi iya daftar, nanti kan diverifikasi Diverifikasi kalau umumnya ternyata dekatnya di SMP yang lain Itu mungkin akan dari sini akan dialihkan ke SMP yang terdekat Empat jalur ini Pak, daftarnya serentak Pak? Serentak semuanya, serentak Jadi afirmasi, prestasi, perpindahan, dan jonasi ini serentak Makanya disana sudah terpampang disini Jonasi, afirmasi, sudah Untuk sekolah swasta sendiri bagaimana Pak? Swasta tadi saya sampaikan ke Pak Kepala Karena Pak Kepala juga Saya yakin kalau pensil dari SMP Dari Kepala SMP pasti akan membuat sekolah swasta Sebab memang Paknya harus ke situ Nah itu saya menghimbau Terutama kepada Kepala SMP satu ini Untuk menerima sesuai dengan kuota Kalau lebih dari kuota Ini sama-sama saja mematikan sekolah swasta Kalau umpamanya Terima di sekolah negeri semua Masyarakat kota serang ini Sekolah swasta ya almarhum Gitu Makanya saya kesini Dengan menegaskan ke Pak Kepala Supaya penuhi kuota itu Lebih dari kuota Saya kira ini merupakan pelanggaran Pak Terus, dari Pemkot sendiri bagaimana? Agar untuk mungkin ada program untuk swasta Yang tujuannya meringankan biaya masyarakat Untuk sekolah-sekolah swasta Ada nggak program apa? Memang sudah kita bantu Dari swasta juga kita bantu Dari dana bos Itu sudah ada semua Dari jumlah murid yang ada di sekolah swasta itu Kita bantu Jadi bukan tidak membantu Hanya memang kan Kalau tidak ada muridnya kan tidak ada bosnya Tidak ada dana bosnya Terima kasih telah menonton!